Baik anak-anak, selamat pagi. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bu Guru akan mute dulu kalian ya, supaya tidak terlalu ribut. Terima kasih. Tema dua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materinya adalah bahasa Indonesia yaitu wawancara. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. dulu untuk pertanyaan. Jadi tadi kita belajar tentang wawancara menggunakan kosa kata yang baik. Ada tujuh kata-kata yang sudah kita pelajari. Selain wawancara, kita juga dapat menambah kosa kata dengan membaca teks. Nah sekarang Bu Guru ingin kalian membuat kata tanya sendiri dengan menggunakan kata tanya tersebut untuk ditanyakan kepada teman kalian. Sekarang nama yang Bu Guru sebut, tolong kalian unmute dan bertanya kepada teman yang lainnya. Guru minta sekarang Yunda. Yunda coba di-unmute. Nah sudah. Yunda silahkan bertanya kepada Cikita. Yunda silahkan tanyakan mengenai nama tempat. Misalnya tempat lahir atau tempat favoritnya Cikita. Coba Yunda, mana nggak Yunda? Cikita, di mana rumah? Nah Cikita jawab, kan? Rumahku di-tabung. Ya sudah dijawab. Pintar ya Yunda bertanya tentang rumahnya. Cikita, di mana rumahmu? Nah sudah menggunakan kata tanya di mana? Sekarang boleh unmute dulu, Gek. Yunda dan Cikita. Sekarang Bu Guru mau yang laki-laki. Coba Galan. Galan tolong di-unmute, Gus. Ya terima kasih Galan. Bertanya kepada Bayu. Bisa di-unmute? Nah, Galan menanyakan tentang orang kepada Bayu. Bisa tidak Galan? Menanyakan orang. Ya, coba Galan tanya. Menanyakan orang, Gus. Orang itu siapa? Coba menggunakan kata tanya siapa. Bisa, Galan? Menanyakan siapa atau nama, boleh? Siapa nama orang itu? Siapa nama orang itu? Siapa nama lengkapmu, boleh ya? Coba jawab Bayu. Siapa? Bayu. Ya, ketut Bayu Juliartawan. Sekarang coba. Kama. Kama bisa di-unmute? Bisa. Coba, Rama. Coba, Kadek Ryoga. Kadek Ryoga bisa di-unmute? Nah, terima kasih Kadek. Kadek Ryoga bertanya kepada Putra. Putra, tolong di-unmute Putra. Sekarang, Kadek Ryoga menanyakan tentang keadaan atau cara kepada Putra. Coba bagaimana? Apa yang ditanyakan? Kadek Ryoga? Kadek Ryoga? Tidak bisa. Coba kita balik. Putra yang nanya kepada Kadek Ryoga. Oke, Putra mana ini? Sabu. Ya, coba tanyakan kepada Kadek Ryoga mengenai keadaan. Menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana kabarmu, Ryo? Nah, Ryo jawab sekarang, Ryo. Kabar saya. Ryo, mana ini, Ryo? Coba jawab, Ryo. Ya, kabar saya baik. Katanya, Bu Guru minta sekarang Ogia. Ogia sudah tadi atau belum? Belum. Belum. Ogia bertanya kepada Ciesya. Ciesya, ya. Halo, halo, Bu. Udah, udah nih, Bu? Udah, udah? Iya. Ogia menanyakan tentang waktu kepada Ciesya menggunakan kata tanya kapan. untuk Ciesya mau di-mute ya. Apa, Gia Ogia? Kapan kamu lahir, ya? Tidak terdengar ya suaranya? Ya. Coba Ciesya jawab, kapan Ciesya lahir? Tanggal 2 April. Ya, tanggal 2 April. Berarti, anak-anak, sudah bisakah kalian untuk bertanya kepada orang lain menggunakan kata tanya berikut? Sudah bisa? Sudah, ya. Nah, Bu Guru tanya lagi, sekali lagi untuk mengingatkan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Sekarang, sekarang coba Gus Lanang, kata tanya bagaimana untuk menanyakan Gus Lanang? Keadaan. Keadaan. Keadaan atau? Siapa yang bisa? Yang bisa? Yang bisa? Oke, Agong Dika. Coba Agong Dika jangan di-mute. Agong Dika? Apa? Jangan di-mute, Gus. Coba di-unmute dulu. Apa jawabannya, Agong Dika? Cara. Cara atau keadaan. Esa. Esa Bhaskara Putra. Coba di-unmute dulu, Gus. Nah, Esa, kata tanya apa untuk menanyakan? Tidak bisa terdengar ya, Esa. Coba Yurika. Tolong di-unmute, Yurika. Sudah. Sudah ya. Nah, Yurika, kata tanya berapa untuk menanyakan apa, Yurika? Berapa untuk menanyakan? Jumlah. Jumlah. Ya, pintar ya. Sebagian sudah paham. Sekarang Bu Guru punya tiga kuis untuk kalian. Coba lihat dulu ya. Yang bisa, silahkan unmute dan jawab. Jumlah. 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 Oke Yang pertama Ini nomor satu Jonas berapa lahir ketika berat badan? Jadi kalian harus menyusun menjadi kalimat yang benar Kalimat tanya yang benar Siapa yang bisa menjawab? Coba sebutkan namanya Amin Berapa berat badan Jonas ketika lahir? Ya bagus 100 untuk Amin ya Berhasil menjawab Kuis nomor satu Kuis yang nomor dua Siapa yang bisa sebutkan nama kalian? Saya Namanya siapa Gus? Alan Alan Coba Nomor dua ya Apa saja makanan yang baik untuk pertumbuhan? Ya pintar sekali 100 juga ya Nah yang terakhir Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang terakhir Sebutkan namanya ya Ya namanya disebutkan Ya namanya Ya namanya siapa? Sebutkan namanya Dona Dona angkat Agak kecil ya suaranya Dona tidak terdengar ya Tidak terdengar ya Tidak terdengar ya Dari kecil Ya betul sekali Hebat-hebat ya Enak dan buru semuanya ya Sekali Pelajaran kita hari ini adalah mengenai wawancara Dimana wawancara itu adalah Cara mengumpulkan informasi Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber Narasumber adalah orang yang memberikan informasi Orang yang bertanya disebut wawancara Ada tujuh kata tanya yang kalian pelajari tadi Yaitu apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dimana, dan berapa Kalian juga sudah belajar bertanya kepada teman Kalian juga sudah membaca teks Dan mencoba membuat pertanyaan Kalian juga sudah menyusun kata-kata menjadi kalimat tanya yang tepat Nah, buku tugasnya sudah semua mengumpul Ya, dan sudah Nanti akan diguru periksa Apakah kalian mengerjakan dengan baik atau tidak Nah, di rumah Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian Menggunakan kata tanya tadi Misalnya Bu, berapa berat saya waktu lahir Nah, bu, apa makanan kesukaan saya waktu kecil Nah, seperti itu ya Bisa Hanya mencoba untuk bertanya kepada keluarga kalian di rumah Tidak perlu ditulis karena buku latihan kalian dikumpul Nah, bisa kalian terima pembelajaran kita hari ini? Bisa 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 ya Oke Baiklah, bu guru akan cukupkan pertemuan kita untuk hari ini Zoom-nya Kita akan bertemu di lain kesempatan Semoga keadaan cepat pulih Sehingga kita berhubungan bertemu kembali Ya Jangan lupa Jangan lupa Jaga kematannya Dan tetap berada di rumah Dan jangan kemana-mana Tetap belajar di rumah Dan ibu Sampai jumpa anak-anak Belajaran berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa